But it's too late now, I remember you and me, and how careless we can All day and all night, we'd stay up Rancel Gonefi masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Masud Ozil Tapi amat menyampaikan, Rancel Gonefi sedang dalam pembicaraan untuk bisa mendatangkan Ozil ke Indonesia Sejak awal bursa transfer, Rancel Gonefi dikabarkan akan mendatangkan cintang sepak peluah dunia Masud Ozil Manajemen klub juga tidak membantah berita mengenai perekutan mantan pemain Real Madrid tersebut Namun rencanai untuk menghadirkan Masud Ozil yang ingin dilakukan Rancel Gonefi hanya untuk sepak dan musik saja Rabyahmat berharap kita segera mencapai kesepakatan dengan Ozil Perlu diketahui peluang Rancel Gonefi untuk mendatangkan Ozil sangat tipis Melihat sang pemain masih aktif bermain untuk Venerbah di Liga Turki Jadi, kemungkinan untuk Ozil merapat ke Rancel Gonefi masih belum bisa dipastikan dalam waktu dekat Ozil masih komunikasi Akan tetapi, kalau Ronaldinho sudah 99% akan datang Kata Rabyahmat Ronaldinho didatangkan Rancel Gonefi untuk bermain pada Laga Charity Mantan pemain timnas Brazil itu direncanakan akan tiga di Indonesia pada Juli 2022 mendatang Melalui unggahannya, Ronaldinho terlihat antusias untuk bergabung bersama dengan Rancel Gonefi Halo Indonesia, saya Ronaldinho Akan segera bergabung dengan klub Ruby Salim dan Raby Sampai bertemu di Rancel Gonefi Dan juga Jawa United Patut kita tunggu kejutan apa yang akan diberikan Rancel Gonefi Di kompetisi kasa tertinggi Indonesia Tetap bersama kami di Gojekin Terima kasih telah menonton!